Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya, masih di channel kunci jawaban Kali ini kita membahas buku Bupena, yaitu 4D Kali ini kita membahas evaluasi belajar paket 1 Yang ada di alaman 165 Ini judul atasnya penilaian akhir tahun paket 1 Langsung saja ke bahasa Indonesia Nomor 1, pertanyaan mawawancara yang tepat untuk diajukan kepada narasumber mengenai penyebab kelangkaan sumber energi adalah C Apa penyebab sumber energi bisa menjadi langkah Nomor 2, kata-kata yang tepat untuk menggali informasi dari narasumber tentang proses pemanfaatan sumber energi adalah D Bagaimana? Nomor 3, Ali ingin menemui seorang narasumber ahli energi Yang ingin mengetahui penggunaan sumber energi di Indonesia Pertanyaan yang tepat adalah A, energi apa saja yang dapat dimanfaatkan di Indonesia Nomor 4, kita harus menghemat energi Karena sebagian energi yang ada di Indonesia jumlahnya terbatas Pertanyaan yang tepat untuk jawaban wawancara tersebut adalah jawabnya Silahkan ditulis Mengapa kita harus menghemat energi? Mengapa kita harus menghemat energi? Nomor 5, kamu mendapat tugas untuk mewawancarai seorang narasumber yang ahli dalam bidang energi Kamu diminta mendapatkan informasi tentang daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai sumber energi Buatlah dua pertanyaan yang sesuai untuk narasumber tersebut Jawabannya adalah silahkan dicatat Yang pertama Di daerah manakah Kita dapat menemukan energi Minyak bumi yang jumlahnya melimpah Itu yang pertama Yang kedua Dimanakah daerah yang banyak menghasilkan Energi panas bumi Sekarang kita ke bahasa Indonesia yang nomor 6 Dedaunan, angin sepoi, kemilau, menghampar, hijau, sejuk Kata-kata tersebut sangat cocok jika digunakan untuk membuat puisi dengan tema Jawabannya adalah B Keindahan alam Maaf ya bacanya agak-agak ngelantur ini Kayaknya ada Bagian nomor 7 Ingin ku bisa mengendarai ular Bertenaga besar Kuajak teman semua berkeling pulau Jawa Transportasi yang dimaksud dalam kutipan puisi tersebut adalah Jawabannya adalah yang B Kereta api Ada puisi ayah Karya Elfaza Tak penat kau kayu sepeda tuamu Menyusur jalan penuliku Keringat menetes aliri tubuhmu Kuliat tanganmu lebam hampir beku Hujan angin kilat datang menyambar Tak pernah kau terlihat gentar Melaju terus penuh sabar Demi anakmu jadi terpelajar Nomor 8 Rima puisi tersebut adalah A A A A Karena belakangnya Sama A Ini dari Tuamu liku tubuhmu beku Ini sama Berarti ini A A A A Kemudian menyambar gentar sabar terpelajar Sama juga Sekarang nomor 9 Tema yang sesuai dengan puisi tersebut adalah Silahkan adik-adik boleh tulis jasa seorang ayah Boleh juga ditulis pengorbanan seorang ayah Sekarang kita ke nomor 10 Buatlah sebuah puisi bertema cita-cita dengan rima A B B A Nah ini silahkan dicatat tadi adik Saya baca ya Tanpa lelah aku berjuang Terus belajar hingga mencapai harapan Tanpa menghiraukan segala rintangan Aku yakin aku menang Ini baik yang pertama Ini dilangkahin satu baris adik-adik Kelak masaku kan datang Dengan terbang melaju menerjang awan Aku siap mengantarmu hingga tujuan Pilot hebat aku sekarang Oke adik-adik sudah ya Sekarang nomor 11 Indonesia mempunyai keragaman suku dan bangsa Kata dasar dari kata bercetak miring Pada kalimat di atas adalah D Ragam Nomor 12 Hari itu Budi merasa kurang sehat Seharian dia tidak mau makan Tokoh kutipan cerita tersebut adalah Jawabnya adalah A. Budi Nomor 13 Salah satu langkah tepat dalam menemukan informasi Dalam sebuah teks fiksi adalah A. Mencatat hal-hal penting dari bacaan yang belum diketahui Nomor 14 Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang fungsinya memberi penjelasan Terhadap kalimat utama dinamakan Kalimat penjelas Nomor 15 Apa manfaat pembuatan peta pikiran mengenai informasi penting yang ada di dalam sebuah teks Jawabannya agak panjang Silahkan ditulis Untuk memudahkan kita Dalam menyusun informasi penting Dalam suatu teks Sekarang bahasa Indonesia nomor 16 Untuk memerankan tokoh protagonis dari suatu cerita keterampilan yang dapat dilatih antara lain D. Mendalami peran 17. Budi sedang membaca buku cerita berjudul asal-usul kota Banyuwangi Dari buku cerita itu Budi mendapatkan informasi tentang cerita zaman dahulu yang berhubungan dengan sejarah pembentukan kota Banyuwangi Buku cerita yang dibaca Budi termasuk jawabannya B Legenda Ini yang dikotak silahkan dibaca sendiri ya adik-adik Saya langsung aja ke pertanyaan nomor 18 Tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah jawabannya D. Rudy Kemudian sikap yang dapat kita teladani dari Bayu adalah jawabannya Mendamaikan teman yang berselisih pendapat Mendamaikan teman yang berselisih pendapat 20. Apa perbedaan antara tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita Jawabannya ini adik-adik Tokoh utama Tokoh utama senantiasa diceritakan sepanjang alur cerita Sedangkan tokoh tambahan hanya mendampingi tokoh utama Dan hanya muncul sesekali dalam alur cerita Sudah ya adik-adik ya Untuk penilaian akhir tahun paket 1 Sampai disini dulu kita memang membahas bahasa Indonesia Besok kita lanjutkan lagi yaitu membahas yang ini IPA Oke adik-adik Jadi ditunggu videonya ya Jangan lupa untuk dipelajari ulang adik-adik Dan jangan lupa untuk di-like, di-subscribe Dan di-share ke teman yang belum tahu tentang channel ini Oke sampai disitu aja semoga bermanfaat Dan bye-bye